Intro Oke teman-teman sebelum menonton video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya Hmm... Dah gitu aja Selamat menonton Mantap Oke teman-teman ya Tadi kamar sudah dari hutan sana tuh Dari sana Sekarang tembus ke kabun Kabun sawit Ini sih bisa dibilang kabun sawitnya Agak semak Semak dikit Tapi aman mau coba cari Siapa tau Kita bisa nemuin sesuatu Ya 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 Terima kasih telah menonton! 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 aggressive telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! coba keluarin dia sama mau coba keluarin teman-teman ya kaya lapuk sini kaya lapuk aduh dibongkar lepas lihat teman-teman ya warnanya merah nih ini di tempat lain ini gak ada teman-teman ya cuma ada di Sumatera ini ularnya nih tempat lain gak ada Jawa, Kalimantan Solosi wilayah timur Indonesia warna yang pingin itu gak ada cuma ada di Sumatera teman-teman ya ini lihat teman-teman nih teman-teman coba keluarin lihat teman-teman sini sini deket sini deket sini deket lihat tuh oke bakal lama rangkat tuh lihat nah nah tuh tuh lihat teman-teman kan ini ularnya cari kayu nih kalau nanti kena gigit lagi nih lihat teman-teman lihat teman-teman ini ularnya asli gede warnanya itu warna itu merah teman-teman ya warna itu merah apa ya merah-merah merah tua ini warnanya merah tua itu juga di bagian atasnya ini kayak ada bekas kutu babi jadi kutu babi itu dia bertugas menghisap darah darah si ular pitonya teman-teman ya jadi kutu babi itu dia gak bakal lepas sampai kenyang banget dan ukuran kutu babi itu bisa sampai di jempol tangan ini segini teman-teman ya lihat teman-teman ya ini ularnya cantik banget hei sini 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 lihat teman-teman lihat suaranya desisnya hei hei sini lihat lihat mau kemana kamu lihat mau kemana mau kemana lihat wow ini gede banget asli ini gede sama panjang gede dan panjang lihat wah ini sengaja kepalanya amar tahan disitu biar dia gak bisa nyerang amar soalnya ini serangannya cepet banget teman-teman ya tuh lihat warnanya warnanya merah merah nih cantik banget badannya agak kurus tapi gak tau entah habis telur atau gimana nih lihat tengok kelaminnya sih betina teman-teman ya tengok kelaminnya betina ini ular juga asli cantik banget sama mau coba ngangkat hei sini kawan hei wow ini ular cantik banget wuuu warnanya merah ini adalah ular kepalanya ke sini kepalanya ke sini ini adalah oh sini 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 ini adalah ular piton piton brongersmai atau ular sanca darah atau ular gendang ini ular asli cantik banget ini salah satu ular piton yang ukurannya itu badannya itu gak bisa sampai di atas 2 meter teman-teman ya tapi badannya itu pendek kepala yang kecil badannya gemuk pendek dan juga panjangnya gak bisa sampai 2 meter paling panjang itu dikisang-kisang ditemukan itu sekitar 1,2 sampai 1,5 meter panjang ini teman-teman ya ini ada kutu babinya teman-teman bisa ngeliat di sini kameramen sini lihat kutu babinya eh katat mau liatin kutu babinya malah dia mau nyerang sini 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 nah ini kutu babi sini kameramen sini sini hupung kepalanya kejepit nah nih deket aja deket ini kutu babi nih teman-teman lihat nah ini kutu babi ntar merah mau coba cabut sabar-sabar alah jatuh kutu babinya tuh ini asli ularnya gede banget eh mau kemana 7 lihat piton brongers mai atau ular gendang itu penyebarannya kalau untuk di Sumatera itu masih bisa dikatakan masih bisa ditemukan teman-teman yang masih bisa ditemukan bukan berarti jumlah populasi itu semakin banyak tapi malah semakin berkurang karena adanya perburuan untuk dijadikan kulit teman-teman ya jadi untuk piton piton brongers mai ini dia dari warna itu ada warna kuning coklat merah sama sama hitam untuk di Sumatera itu yang hitam ada sama seperti kayak yang di Kalimantan tapi untuk di Sumatera itu ada yang ke warnanya kepalanya warna orange dan juga badannya warna hitam tapi kebanyakan kalau untuk di Riau itu warnanya kuning coklat sama merah teman-teman ya agak orange sedikit itu teman-teman ini amat beruntung banget bisa nemuin yang warnanya merah tapi kamu kok slow banget ya eh slow banget dia nih ayo ayo sini eh ini hasil warna cantik banget dan juga untuk ular piton brongers mai ini dia makannya dari tikus sampai ayam butan ya atau burung ruak-ruak kalau misalnya di kebun sawit kan banyak tuh burung ruak-ruak kalau malam siang gitu sama burung sama tikus hutan gitu teman-teman ya ini cantik banget ini mana nengatnya pelan-pelan kalau nggak pelan-pelan wah dia balik ini gigitannya sakit banget sama kayak yang kemarin Amar sempat digigit itu ukurannya lebih besar dari ini sampai tangan Amar tuh digigit bunyi aduh sakit banget teman-teman sebenarnya ular piton brongers mai ini dia membantu petani sawit karet untuk membasmi hama tikus ya teman-teman ya tapi karena sekarang jumlahnya semakin berkurang karena banyaknya diburu untuk dijirikan kulit tapi banyak juga para hobi srepti yang memeliharanya itu sebenarnya ya mantap teman-teman ya untuk dipelihara gitu ya dibesarkan gitu cantik banget teman-teman warnanya merah sawo gendang atau lar gendang kalau di riau itu bilang sawo gendang cantik banget cantik banget kamu hei kamu kok cantik banget cuaca panas banget lagi sorry kawan ya rumah kamu itu tak berat tapi nanti tak susun lagi tenang aja waduh oke kayaknya kita pulih dulu ya aku beli mokir lagi hei oke kawan ya kayaknya kamu balik lagi lah ke sarang kamu ya aku balikin lagi ayo 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 dibantu dibantu ayo 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 yuso, masuk 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 dalam dah Udah teman-teman Tuh Kameramen Luarnya sudah disana lagi Eh dia malah keluar Tapi yaudahlah kayaknya dia mau masuk ke Pelopasawit tuh Lihat Ularnya masuk ke pelopasawit Biarin aja lah Karena sarangnya udah amar coba hancurin Tapi sorry bro ya Oke teman-teman ya Panas banget Oke mungkin tadi ya udah amar liatin ke teman-teman Ular pitobongersma Atau ular sowogendang Atau sanca darah Salah satu ular dengan ukuran Badan tidak bisa panjang Tapi ukuran badannya bisa Besar teman-teman ya Dengan kepalanya kecil Ukuran badannya bisa segera ini Cantik banget Oke Mungkin sekian video dah lama Waktu yang mandor ini Udah gak ngeliat lagi Pengen boker teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa 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 Terima kasih.